Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah pohon pare Tuh pohon pare nya Lambai lambai Banyak banget Udah tau belum teman teman Perbedaan antara bunga pare betina Dan bunga pare jantan Hmm bagi yang sudah tau Pasti ini ya Udah ngenuh perbedaannya yang mana Yang jantan dan yang mana yang betina Nah kali ini Kita akan belajar ya Seperti apa sih bunga pare betina Dan seperti apa sih bunga pare jantan Nah untuk yang pertama Ini adalah bunga pare jantan Nah Untuk bunga pare jantan ini Disini dia tuh gak ada Apa ya namanya Gak ada Benjolannya Gak ada bakal buahnya Nah ini jantan dia lurus aja ya Kemudian di dalam sini Ini ada benang sari Nah Nah ini adalah yang jantan Ini vers yang jantan Kemudian ini Yang kedua adalah betina Ini adalah bunga betinanya Nah bisa dilihatkan dengan jelas Nah untuk kalau bunga betina itu Disini ada bakal buahnya Ini benjolannya bakal buah Nanti kalau udah gede Kalau udah terjadi penyerbukan Dia akan menjadi pare Nah selanjutnya disini ada putihnya tuh Nah bisa dilihat dengan jelas kan ya Nah putihnya Setelah beberapa hari Nanti si mahkota bunga ini Nanti seorang biasanya akan layu ya Layu Kemudian keesokan harinya udah mulai besar tuh Si Ini si bakal buahnya Si bakal buah pare Nah seperti ini nih Contohnya nih Ini adalah Pare Ini si bunga betina tadi ya Teman-teman Sudah lumayan gede nih Alhamdulillah Begitu Kebedaan antara bunga Pare jantan Dan bunga pare betina Oh iya teman-teman Untuk bunga pare ini Kita gak usah melakukan Apa-apa Bantu polinasi Dia akan Penyerbukan sendiri Kemarin ada tuh Yang saya bantu polinasi Eh malah busuk Jadi saya biarkan aja Nah Setelah saya biarkan aja Alhamdulillah ini gede Nah Begitulah teman-teman Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh